Itu yang termasuk saya bilang bagi saya ajaib, kok bisanya datang ke makam itu tanpa diberitahu orang. Pada kesempatan ini saya hanya membawa sebuah cerita, kebanyakan orang suka cerita, saya juga suka cerita. Cerita pengalaman di tahun 58, saya umur 13 waktu itu, duduk di kelas 4 SR. Saya ikut bapak saya, seringkali kemana ayah saya itu kalau ikut sholat di masjid atau datang ke tempat pengajian, ikut. Alhamdulillah pada waktu itu, anak yang seusia saya yang ikut orang tua cuma saya. Anak orang lain, insyaallah gak ada. Jadi alhamdulillah percetak si kecil, sering ikut orang tua pengajian. Salah satu yang terkesan di usia itu, saya sempat bertemu dengan seorang tokoh Kalimantan Selatan. Seorang ulama besar, bahkan ada yang mengatakan itu sudah tingkat wali, nama beliau Syekh Ahmad Nawawi. Dalam kenangan buku tokoh, 30 tokoh Kalimantan Selatan, nama beliau tertulis nomor satu. Syekh Ahmad Nawawi ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang satu saat kita memang perlu mempertajam hati. Beliau datang ke kampung kami pada waktu itu, pertama kali seorang syekh besar turun dari kapal, berjalan kaki, terus menuju makam yang diperkirakan juga makam orang yang sudah wali. Wali Ibrahim, namanya penemu kampung saya. Kampung saya itu namanya 10, itu yang membabat kampung itu pertama kali, seorang wali namanya Ibrahim. Syekh Ahmad Nawawi ini tanpa diberi petunjuk orang mendatangi kuburan itu, jalan kulunuk-kulunuk pakai tongkat bawah atas, datang ke kuburan itu. Padahal baru pertama kali, itu yang termasuk saya bilang bagi saya, ajaib. Kok bisanya datang ke makam itu tanpa diberitahu orang? Langsung, itu keajaiban yang pertama yang menarik bagi saya. Keajaiban yang kedua, beliau coba-coba berjalan ke pedalaman, naik kapal kecil sampai ke kota kecil namanya Muara Muntai. Setibanya di Muara Muntai, beliau tidak mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Orang tidak mengenal itu orang penting, orang baik, orang hebat, tidak tahu orang. Sehingga beliau setengah terlantar datang ke desa itu. Jadi beliau tidak mendapatkan sambutan. Setibanya di Muara Muntai, Beliau berjalan-jalan ketemu kubuk. Beliau minta izin untuk tinggal di kubuk itu. Oleh masyarakat, sempat setempat dipolehkan. Ternyata lingkungannya lingkungan daya. Ternyata tempat itu, tempat istirahat orang menjaga babi. Beliau tidurlah di situ. Beliau berjalan-jalan cari makanan sendiri. Selama dua hari beliau berada di tempat itu. Semua babi tidak bisa bergerak. Babi diam saja. Tidak bersuara, tidak bergerak. Orang yang punya babi juga heran. Dikasih makan, tidak mau makan. Babinya diam saja. Busuk. Ini kehebatan yang kedua menurut saya ini. Yang dikagumi orang. Betapa hebatnya ilmunya orang tua ini. Beliau tidak ngapa-ngapa. Beliau makan seadanya yang dibawa. Sampai bertahan dua hari, kemudian kembali. Keajeban yang ketiga, ketika beliau pulang ke kampung kami. Orang-orang bertanya. Bapak, ada yang Pak Yay mengambil. Bapak akan pulang ke Banjar kapan? Bapak, kami akan menjadikan kendaraan. Kata beliau, Wallahu alam bisawab. Insya Allah besok jam delapan saya akan berangkat pulang. Apa sudah ada kapal yang membawa Bapak? Wallahu alam bisawab. Jawaban beliau, Wallahu alam bisawab. Tapi beliau tepat jam delapan besoknya itu berangkat. Menuju pelabuhan kecil di depan rumah kami. Anehnya, Begitu beliau menginjak pelabuhan itu. Kapal kansas yang diseberang. Kapal kansas itu milik orang kristen. Warnanya kuning. Itu seringkali membawa pastur. Itu nyebrang pergi menjemput beliau. Padahal sungai mahkam di tempat saya itu, Insya Allah lebih dari 700 meter. Seberangnya itu. Seberangnya itu. Nyebrang tuh kapal itu. Menawari orang tua itu kalau mau ikut. Ya, 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 maaf. Naiklah. Padahal itu bukan kapal seorang muslim. Kapal seorang, Ya, Kapal orang kristen. Yang berdakwah ke pedalaman. Namanya kansas berwarna kuning. Besar sekali tulisan kansas itu. Naiklah beliau. Setelah beliau pergi, Semua masyarakat menangis. Merindukan beliau. Betapa kita menyesalnya, Tidak banyak menggali ilmu beliau. Beliau pergi. Sampai sekarang tidak pernah kembali ke kampung kami. Perlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.